Ternyata menjadi petani itu sangat asik, terus kerjaannya itu enggak, apa ya, nyantai lah. Misal kerja berangkat pagi, nanti sore, apa siangnya istirahat, sebentar, terus berangkat lagi. Menjadi petani itu enak banget, soalnya udah tahu hasilnya, terus ketelatenannya itu ya menghasilkan juga. Jangan lompon, jangan lomponin aku. Saya dulu profesinya sebagai penyanyi dangdut, dan sekarang beralih menjadi petani. Sebelumnya saya jadi penyanyi dangdut tahun 2015, itu saya lulus dari SMA, terus 2018 saya memutuskan untuk menjadi petani. Karena saya memilih jadi petani itu kan pekerjaan yang mulia, terus pandangan orang lain itu kan semuanya positif. Dan dari dulu itu saya kan penyanyi dangdut, terus pandangan dari orang-orang itu kan pada negatif, teridentik dengan pakaian yang seksi-seksi, terus pakai dandan yang minor-minor. Dan sekarang saya itu beralih menjadi petani, pakaian kotor-kotoran, kerjaannya ya kosong, dan saya senang. Saya itu belajar bertani dari suami saya, diajarin terus jarang nanamnya itu kayak gini, terus rawat tanaman seperti ngobat, ngobat tanaman itu kayak gini, kayak gini. Saya kalau di ladang itu biasanya kegiatannya ya nyemprot, ngobatin tanaman itu, kalau enggak matun, ngambilin rumput di sekitar tanaman, terus sama panen. Kalau pagi kan saya perginya ke ladang dulu, terus panen, panen daun bawang, kalau orang sini kan daun bawang itu tiap hari bisa buat makan sehari-hari. Nah, daun bawang itu kalau di sini per kilonya itu Rp4.000-Rp5.000, kalau yang bagus dan hijau. Terus ada lagi kentang, kentang per kilonya itu Rp10.000, kalau yang gede-gede gitu. Sama brokoli itu di sini Rp7.000 gitu. Kalau bawang merah, kalau yang sentok atau yang gede-gede itu harganya Rp10.000, terus kalau yang kecil-kecil nyemprot-nyemprot kayak gitu harganya Rp12.000. Saya menjadi petani tidak gengsi, malah saya itu senang, karena jadi petani itu malah kehidupannya itu jadi nyaman. Kalau dia itu selama itu covid, itu katanya milih tani aja gitu. Terus dibanding sama jadi penyanyi itu hasilnya lebih baik jadi petani. Soalnya jualannya ke sini terus gitu, banyak penghasilannya banyak. Yang jadi contoh soalnya dulunya orangnya dandan, bersih gitu kan, sekarang kotor-kotoran mau gitu. Tapi hasilnya, yang penting kan hasilnya gitu. Itu patut dicontoh. Ternyata menjadi petani itu sangat asyik. Terus kerjaannya itu enggak, apa ya, nyantai lah. Misal kerja berangkat pagi, nanti sore, apa siangnya istirahat, sebentar, terus berangkat lagi. Nah menjadi petani itu enak banget. Soalnya udah tahu hasilnya, terus ketelatenannya itu ya menghasilkan juga gitu. Penting kita tuh pekerjaan apa itu harus ditelateni gitu dan semangat. Kita harus kerja keras dengan kemampuan kita, yakinkanlah bahwa pada mereka kita bisa. Intinya kita harus konsisten dan jangan menyerah, tetap berjuang, dan berani berubah. Sub indo by broth3rmax